Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Serizal Fauzi Ini dia Black Shark S1 Classic Smartwatch di harga Rp 700.000 yang paling ganteng menurut saya Sayang banget kalau smartwatch yang cakep ini Ternyata pakai sensor yang palsu, fake sensor Nah, apakah sensor yang ada di Black Shark S1 ini begitu? Atau ternyata sensornya bagus? Oke, di video kali ini saya mau ngasih lihat data hasil perekaman olahraga di Black Shark S1 Classic Dan seperti biasa, saya bandingkan dengan Amazfit Balance Yang jadi daily driver saya untuk olahraga Pertama, saya mau ngasih lihat dulu data perekaman olahraga di smartwatchnya Sebelum nanti kita lihat dan bandingkan di handphone Oke, masuk ke catatan Nah, untuk perekaman yang dilakukan datanya lumayan lah ya Lumayan lengkap Ya, karena kita tahu ini smartwatch budget ya Cuma Rp 700.000 dan OSnya ya seperti ini UI-nya biasa-biasa aja Oke, sekarang kita lihat perbandingannya dengan Amazfit Balance Apakah heart rate sensornya bagus atau tidak bakal kejawab di sini Di aplikasi Black Shark kita masuk ke bagian status Nah, di sini ada beberapa perekaman olahraga yang paling baru Kita klik lihat lebih banyak olahraga Oke, ada dua perekaman yang tadi saya lakukan Kemudian kita lihat di Amazfit Balance Di bagian rumah atau home Di sini juga sama ya Lihat lainnya Ada dua yang paling baru Tanggal 22 November Sama ya 22 November jam 4 sore Kita lihat dulu yang 15 menit Langsung ke perekaman heart rate sensornya Di sini bisa dilihat ya Rata-rata dan juga maksimalnya mirip-mirip Di Black Shark S1 Classic di sini rata-ratanya 155 dengan maksimal 174 Sedangkan di Amazfit Balance rata-ratanya 153 dengan maksimal 173 Jadi cakep ya ternyata heart rate sensornya Tapi untuk perekaman zona heart rate-nya yang agak ngaco ya Di sini latihan keras atau maksimalnya 7 menit dan sisanya di bawah 1 menit 0 menit, 0 menit nih semua Sedangkan di Amazfit di sini V2 Max-nya 2 menit Kemudian anaerobiknya 8 menit 3 menit, 1 menit, di bawah 1 menit Begitu juga dengan perekaman PES Di sini lumayan beda jauh ya Bisa dilihat perbedaannya seperti ini Dan untuk data perekaman olahraganya Ini simple banget ya Cuma ada heart rate, kemudian zona heart rate, PES dan juga frekuensi langkah Sekarang kita lihat perekaman latihan yang kedua Di sini average heart rate-nya 157 dengan maksimal 176 Kemudian di Amazfit Balance 158 Averagenya dengan maksimal 174 Mirip-mirip lagi nih Jadi fix ya untuk heart rate sensor yang ada di Black Shark S1 Classic itu bagus Bukan fake sensor gitu ya Tapi untuk PES-nya gak tau kenapa mirip-mirip terus ya Dari yang tadi dengan yang ini di 8 menit aja Sedangkan di sini beda ya Optimumnya di sini lebih cepat 8.33 Oke itu dia hasil perekaman olahraga menggunakan Black Shark S1 Classic Jadi kamu gak usah khawatir lagi Apakah sensor yang ada di Black Shark S1 Classic ini fake atau bukan Jawabannya bagus Karena mirip-mirip juga nih dengan Amazfit Cuma beda 1-2 poin aja Heart rate sensor penghitungannya Oke terima kasih banyak bagi yang udah nonton video ini sampai selesai Kalau kamu pake Black Shark S1 Classic juga Dan ada pengalaman berbeda Boleh banget share pengalaman kamu di kolom komentar Dan bagi kamu yang tertarik dengan Black Shark S1 Classic Langsung aja ke kolom deskripsi Link pembeliannya ada di sana Itu bakal membantu pengembangan channel ini Rizal Pusifamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh